This is STV Podcast Weeey Apa teman mandi sayo? Bakwan tadi mana? Ah? Perasaan aku nyomot, Bakwan kau tadi Gak jadi ya, aku lagi nyingguk Apa-apa masuk tadi? Apa-apa masuk sudah? Aduh sepinya ney Engel lagi! STV Podcast Podcast! STV Podcast Podcast! Wow! Cukup! Cukup! Kasian! Kasian dek mur nonton! Iya! Gak pula lagi aku jadinya ini Becak liarnya di luaran Di luar ngedem Agak abis suaranya sampai rumah kan? Nah kita masuk ini di segmen kedua kan? Segmen kedua itu kita curhat dari netizen Yang sudah ngedm langsung ke STV.podcast Betul Jadi boleh curhat kandoyundo yang lagi nonton ini Boleh curhat apapun tentang isi hati Tentang gawean, tentang persahabatan, percintaan bahkan Boleh! Di DM atau di.. Apa ngomongnya tuh? Selain DM tuh Ngerti lah ya waktu DMnya Di red message Di red message Atau di pesan Atau di message ya Silahkan di stv.podcast Kami namanya you go follower kami tuh Masih 300 kayaknya Tahan beli gak? Nah oke Apa nih? Kita jingok Netizen yang curhat yang video yang pertama ini Kayaknya masih dari luar kota Alhamdulillah Alhamdulillah Udah pembulutan ya? Udah Ampe jauh lagi Kita cuma nak buktikan Jangan ke pembulutan Yang siko ini Kita jingok Ini dia Selamat pagi Pak Dindo Padlan dan Pak Wo Amir Saya Gaby dari Jogja Pengen nanya Gimana sih tips and trick Supaya kita gak stress di lingkungan kerja Kita jadi tunggu jawabannya Terima kasih ya buat stv.podcast Semoga selalu oke Kau Kau Jogja Ada Debbie dari Jogja Nanyu ini soal tips and trick biar nyaman dalam pegawai Wah Oi Kalau urusan pegawai memang gawain aku nih ya Lah berapa perusahaan Kena mecat aku Terakhir kena mecat di radio Tidak Tidak senang Tidak Tidak Oke 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 Cikup Tidak Oke silahkan dijawab Jadi dia nanya Debbie di Jogja tadi Nanya tips Cik mana nyaman Eh Eh mas Live mas ya Tolong Hargain Gak harusnya penonton itu dia Oke Memang lemah yang bikin VIP nah Tenang Tapi itu udah kapal nyeletuk langsung ngeblank gitu Langsung dijawab Tips and trick Tips dan trick Tips dan trick untuk nyaman di gawean Yang pertama Itu yang paling penting adalah Cari dulu gawean yang passionnya masuk Cari dulu gawean yang passionnya masuk Misalnya kalo kamu seneng nyual koran Berarti gawe kamu nyual koran tuh Yes Atau yang kedua Misalnya gawean kamu hobinya ngedit-ngedit Berarti kamu cocoknya bergawe di air Bukan, editor Bukan, editor Kalo begawai ngedit pasti editor Editor Bukan begawai di air Men begawai di air Nelayan Yeh Jangan salah Masih ada yang kedua Masih ada yang kedua Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir ini sangat penting Ini penting nih Nak nyaman begawai Bikin dulu Suasana lingkungan tempat kamu begawai itu nyaman Nah Yang paling penting Kalo nak nyaman Jangan nyari rai dulu Nah Tapi Jangan nyari rai Tapi Ya begawai lah sesuai dengan kemampuan kamu Dengan Apa? Dengan kebison kamu Apu adonyo Nggak usah nyari rai Karena nyari rai itu Nggak akan bagus Sebab Nah ini Untuk apa kita nyari rai? Ya kan? Untuk apa? Untuk apa nyari rai? Untuk apa nyari rai? Oh gitu Menunjuk bahwa gitu hebat gitu Biso gitu segala macam Ingat Singa memang raja hutan Tapi Serigala Tidak pernah main sirkus Ini adalah STP Podcast Mantap 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 Latihan itu Sebelum STP Podcast ini Screenshotnya aku simpen Dari 3 tahun yang lalu Dada dosa dosa Dada dosa Dada dosa Dada dosa Dada dosa Dada dosa Dada dosa Lanjut Ini dia video kedua Yang sudah ditanya ke Samokando Yundo Yang dimanapun berado Lewat Instagram STP Podcast Ini dia Halo Saya Widdy Dari Bandung Mau bertanya kepada Pak O Amir Dan Dindo Padlan Bagaimana caranya Menghadapi orang Yang tidak suka Kepada kita Padahal kita Tidak mengenal mereka Terima kasih STP Podcast Terima kasih Hati-hati Hati-hati Oke Siap 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 Tadi ada namanya siapa Kauden Namanya tadi Hati-hati 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 Jangan adminnya STP Podcast Siapu adminnya Kamu Aduh siko lagi Yang galak nge-DM-DM bertino Robby Tentang Satria Oke Windy 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 ini untuk Windy ya WIDYI WIDYI Agak ganteng Agak ganteng Nah Be WIDY Be WIDY Kalo ada orang yang ngeri ngami Kalo ada orang yang bikin kesel Cukup diami bay Nikmati bay Karena samo Kayak aku Aku benci kopi tapi ku nikmati Karena kopi itu kayak kamu Walaupun di suruput di pagi hari itu pahit Tapi bikin agih WOOOOO 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 Kagek dulu Aku agak ini agak Ngapa sih kamu gila dan padel Cak heboh nih kan Gila dan aku tadi Dua jenis besar Karena Karena ini bener Woh Woh yang ngeri ngami itu Pasti aduh selalu di sekitar kita Pasti aduh Becay yang ini Jangan dibenci Becay yang ini Selalu aduh Selalu aduh Selalu aduh Ngeri ngami cuma kadang bermanfaat Bermanfaat Kapan kita setok ngebleng kan dia Gulung-gulung kabel Setelah gitu sejaran Biasanya Nah itu jadi untuk jawaban Dek WIDY Untuk Dek WIDY kalo misalnya Dek WIDY lagi jenuh Kalau Dek WIDY misalnya ini Gak lebih Dalem lagi Langsung be DM ke Ad Amir Tt Underskosmotech Dek WIDY Bang enak di rumah Jangan dia punya anak tiga Dua kembar Jangan galak Dek WIDY Kak Padlana Tidak bermain lah yang Iya Aduh itu siang Bermain ya Memain Tapi kalo misalnya Gak lah Gak lah Siko Siko untuk yang Tau Aduh itu Siko adalah si Boy Siko angkeringan sekret Lama Yang anak agak bangkrut Tapi ini gelap ya itu Ada ini gelap ya Iya Ini gelap ya itu angkeringan tadi Angkeringan tadi Gela gelap sekarang Gela gelap sekarang Gela gelap angkeringan itu Gela gelap Gela gelap Gela gelap kembali Tompor gas paling gong Gela tak kembali Tolong ya untuk Kando Yundo di rumah yang lagi nonton Kapan angkeringan sekret lama buka Tolong mampir ke lu Gela gelap Komosi Angkeringan bang Dua tahun satu itu paling bagus Memang angkeringan aku tuh bukan KP Tapi angkeringan aku bisa buat nyaman Aduh Yang bedanya dengan angkeringan mangpen Bedanya sama angkeringan mangpen Angkeringan mangpen A** susunya bukan A** asli Siko lagi Siko lagi adoh Mangpen itu jangan jam 11 Dateng 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 pancik Nilain la Bahayu ni an tek Aduh si kek lagi Gela dia bukan susu asli Iya Ini M fe** aku tuh Esnya 8 Esnya 8 i negoc Itu tak sama kan Ini tak sama Itu tak sama miskin kadang ngaga merk guck Ngapain en agak Bagai namun suock yang jelas Ini bukan susu Bagayu ni memang dia nih Iya pag Apa dia, bedanya Itu la cuma sih kok lagi eh kalau di mangpen tuh jangan dateng jam 11 kebawah ngapa? dia omongnya nak atik dulu lah, nih nak atik dulu lah karena nak ngabis si preseran ngabis si preseran ya Allah kak udah langsung masuk gak ada langsung masuk Mbak Hayo nih nyebut merek terus tidak kak, tenang wek S nya 8 tenang kalau yang S itu duo cuma duo kan, kalau yang merek yang merek duo coba let aja dong ke? hah? hah? iya iya bahayor lapar ngeblank tadi Allahuakbar bentar lagi kita bakal ngebahas tradisi lebaran oke tapi asli bangso cak Widhi tadi ya misalnya nih misalnya Widhi itu emm misalnya dia tuh masih keluarga nih iya wih galak aku tiap hari mampir nah gua lah di Bandung gua mampir nih tapi mantan Kak Tian yang mana? iya tolong Dekmur tolong kondusif Dekmur itu Dekmur nonton selain selain nonton dia juga follow IG STP terakhir dia follow followan sama padlan dia follow aku sempet ke DM lah Dekmur itu nggak ada ke Helok itu lagi? buat yang nggak tau Dekmur itu adalah bininyo penonton utama gitu penonton utama yang gala muncul di tebak profesi biar jelas bang tuh siapa murni kan gitu kan biar tau ternyata yang tebak profesi yang berani tebak profesi tu yang berani tebak profesi lanih kak lanih kak biminyo belaga kak kata baper lagi kurang apa baper kami tadi ke Odin 6 kali baper kami tadi becak katanya mudah iya mudah bukan apa otak kecil gak dimakan mikirin kata baper ini 6 kali kata baper 6 kali ya Allah tentang lebaran kalau lebaran itu biasanya kue mode pempek kalau uang paling baik betul 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 terus kalau ini apa ini toples 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 dari THR THR nah ini nih bagus kalau di kelinci boleh nah kalau ngomongin soal THR ya soal THR agak ngeri ini ya ngapa tuh THR yang belum turun lo turun tapi dikit lo turun tapi dikit menurut menurut turunnya dikit menurut lembaga surpi THR itu turun minimal ya 2 minggu sebelum lebaran belum turun tolong gak kesian kawan-kawan ya kesian kawan-kawan ya aduh 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 eh tapi tapi pak boh kamu tiap tahun gak kasih THR gak sih eh kalau khususnya untuk anak eh khususnya untuk anak gak usah kalau anak kalau anak tidak secara langsung ini hadiah untuk apa kau puasa pul tidak ada aja itu karena kau ibadah ibadah jangan di hadiahin jangan di hadiahin oh oke oke paling apa nah untuk jajan gitu lah ngasih punishment dan reward harus diimbang uang tua yang memang cukup kejingung aku aja iklan tau lah kak maksud aku tadi kak pas tadi kak oke lah itu iklan dulu ya jangan kemana-mana tetap di STP Podcast memang gitu STP-nya 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8